Halo semuanya, kembali lagi dalam video pendek Kang Wawan Bagi yang baru pertama, melihat video saya, salam kenal dari Kang Wawan Oke, kali ini masih tetap di dalam kabin Wuling Convero S tipe L Yang kapten, yang kapten sit Ya penyakit saya suka begitu tuh, ngomong kalau kecepetan jadi lidahnya berlibet ya Oke, sekarang ini saya ingin bicara tentang suara-suara aneh di Wuling Convero Sebetulnya ini pernah saya upload ya, ini pernah saya upload videonya beberapa bulan yang lalu Kalau nggak salah dua kali saya uploadnya Cuma kali ini saya akan bicara khusus tentang dual mask flying wheel Dapat ilmu baru dual mask flying wheel Sebetulnya masalah Wuling Convero yang jedak-jeduk itu dari gardan ya Tapi ada lagi satu suara yang berisik yang berasal dari transfer case ya Atau gearbox ya, yang asalnya dari gearbox Jadi ada dua hal yang membuat Convero tidak nyaman itu Satu, bunyi jedak-jeduk dari gardan itu bisa dihilangin Tapi itu harus dirapatkan Rasio giginya harus dirapatkan Bukan rasio gigi ya apa Antara gigi di deferensial itu harus dirapatkan Nanti suaranya hilang, jedak-jeduknya Tapi kalau itu suaranya hilang Itu di kecepatan tertentu dia jadi berdengung Jadi Anda tinggal pilih Mau jedak-jeduknya hilang tapi berdengung Biasanya di kecepatan di atas 80 km per jam ya Atau mau jedak-jeduk sedikit Tapi halus suaranya Nggak ada dengungnya Mau kita geber sampai 160 km per jam pun Nggak ada dengung sama sekali Kalau saya memilih ya jedak-jeduk sedikit Nggak apa-apa lah Tapi jedak-jeduk itu nanti Kalau Anda sudah terbiasa pakai Wooling Convero itu akan hilang sendiri Kakinya sudah terbiasa Kaki kita sudah terbiasa untuk Melepas dan menginjak kopling Agar smooth ya Supaya nggak jedak-jeduk Itu untuk masalah jedak-jeduk yang ada di gardan Sebetulnya saya ingin bicara lebih ke Ini ya transfer case ya Di gearbox Wooling Convero ya Itu ada suara yang Agak kasar sedikit Kalau kita lagi Mesinnya lagi idle begini ya Lagi stasioner Itu Kalau kita dengerin Bener-bener kita dengerin Itu ada suara kletak-kletak-kletak Itu asalnya dari Apa Gearbox ya Dan itu kalau koplingnya kita injek Itu suara itu hilang Ya suara itu Kopling ketika kita injek itu Suaranya lebih halus Bahkan halus Bukan lebih halus lagi Suaranya menjadi halus Kalau kopling kita lepas Seperti ini Dengan mesin yang idle ya Stasioner Itu ada suara yang Kayak kletak-kletak-kletak gitu ya Itu ternyata Itu ternyata Setelah Saya Banyak baca Sering ketemu artikel gitu ya Ternyata mobil Wooling Convero ini Mengaplikasi Flywheel yang Dual ya Dual mas ya Artinya double Flywheelnya ada dua Kalau teman-teman Nggak akrab dengan bahasa flywheel Saya akan ganti Roda gila Teman-teman kalau roda gila Paham ya Atau Kalau bahasa Jawa itu Rodo gendeng Jadi kalau ke bengkel Bengkelnya bilang Rodo gendeng gitu ya Mekaniknya itu Kita langsung Tahu itu flywheel Flywheel itu Sebenarnya berfungsi untuk Menstabilkan Putaran mesinnya Jadi putaran mesin itu kan Misalkan kayak Wooling Convero ini kan Empat silinder Empat silinder ini berarti Ketika dua naik Dua turun ya Pistonnya ya Pistonnya dua naik Dua turun Artinya Kalau Ada satu Dua tiga empat Satu dan empat Di bawah Turun Dua dan tiga naik Biasanya seperti itu Kalau empat silinder ya Dan Pembakarannya itu Bergantian Artinya Tidak berbarengan Jadi misalkan Piston Dua dan tiga naik Itu yang terbakar Yang melakukan pembakaran Ada di piston dua Misalkan Yang piston tiganya ini Bukan melakukan pembakaran Dia naik dalam langkah Mendorong gas buang Untuk keluar Ketika Dua dan tiga Turun berbarengan Itu Yang Piston tiga itu Turunnya itu Menghisap Ya kan Yang piston dua Turunnya itu Bersiap untuk Naik Mendorong gas buang Jadi Selalu bergantian Jadi ketika Piston itu ada Di titik mati atas Itu tidak Keduanya Melakukan pembakaran Dia hanya satu aja Jadi Berurutan Satu Dua Tiga Empat Itu selalu berurutan Pembakarannya Nah Karena Ada empat silinder Empat piston Yang bergerak Dan hanya Satu yang terbakar Setiap kali Pergerakan Artinya Getarannya itu Akan Keras Ya Mengapa dibuat demikian Itu Ketika saya baca-baca Artikel itu Untuk Efisiensi Jadi ketika Mobil dibuat seperti itu Agar Supaya Mobil itu Efisiensi Bahan bakarnya itu Tercapai secara maksimal Tapi ada kelemahannya Getaran mesinnya itu tinggi Nah Getaran mesin itu tinggi Akan diredam oleh Roda gila Atau flywheel Nah Kalau Anda Masih Bingung juga Flywheel itu Fungsinya Satu Untuk Merdam Getaran mesin Yang kedua Untuk Memberikan torsi Meneruskan torsi Ya Kepada Dari Mesin Ditransferkan Ke roda yang bergerak Kalau Wuling Convero Kan roda belakang yang bergerak Jadi torsinya itu Diteruskan Ke roda belakang Nah Supaya Torsi ini Menjadi stabil Artinya menjadi rata Tidak Tidak ada Getaran Yang gak ada Artinya Kayak-kayak gini ya Ada tenaga Ilang Ada tenaga Ilang Ada tenaga Ilang Kan begitu Kalau satu-satu ya Pembakarannya Nah Berarti pada saat Jedat Tidak ada tenaga Dia akan Melambat Sepersekian detik Dia melambat Putarannya Lalu ketika Ada tenaga lagi Dia akan Dipercepat lagi Terus Artinya kan Gak stabil ya Nah itu Distabilkan oleh Flywheel Sebenarnya Ketika Kita Jaman dulu itu Teknologi masih Single flywheel Itu semakin besar Flywheelnya Semakin besar Roda gilanya Itu semakin Halus juga Mesinnya Dan torsinya Yang diteruskan Semakin sempurna Semakin rata Hanya kan Jadi berat ya Mesin itu jadi berat Sehingga untuk Untuk tarikan awal Itu Kita payah Jadi Mobil itu bisa Diberbesar Roda gilanya Dengan konsekuensi Tarikan awalnya Payah Tapi torsinya Bagus Nah Terus Cara kedua Ditemukan lagi Teknologi terbaru Tidak harus besar Flywheel itu Secukupnya saja Ukurannya Tapi dibuat Dua Makanya Terciptalah DMF Dual Dual Mesh Flying wheel Ada dua Yang satu itu Primer Yang satu Sekunder Dia benar-benar Menempel Tapi dia Tidak Tidak Rekat ya Artinya Ini masih ada Jeda Bisa begini ya Nah Yang primer ini Dia menempel Ke Mesin Ya Ke mesin Nah Ini yang tidak Stabil Nah Disini Terjadi Yang sekunder Dia yang meneruskan Ke roda Belakang Ya Kalau Penggerak roda belakang ya Nah itu dia yang Menstabilkan Jadi dia ada Pergerakan seperti ini Tek 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 Nah Ketika pergerakan Begini ini Nah itulah Menghasilkan suara yang Kurang nyaman Nah kelebihannya Getaran menjadi kurang Mesin Willing Converor ini Getarannya minim banget Ya Dibandingkan dengan Mobil-mobil LMPV Sekelasnya Getaran mesinnya minim Tapi Suaranya Agak berisik sedikit Ya Agak berisik sedikit It's no problem Nah Lalu kelemahannya lagi Kalau Menggunakan DMF Itu kita tidak bisa Tarik-tarikan Seperti halnya Mobil sebelah Misalkan ya Saya gak jemput merek lah ya Misalkan yang sama-sama 1500 cc Tapi tidak menggunakan DMF gitu Itu tarikan awalnya Kenceng dia Kita selalu kalah Wuling Converor selalu kalah Ketika Tarik-tarikan Awal dari posisi berhenti Terus kita tarik itu Pasti kalah Tapi torsinya bagus Wuling Converor Karena Pengaruh dari DMF itu tadi Sebagai contoh Saya kasih contoh ya Kalau Wuling Converor itu Dari posisi berhenti Kita maju itu bisa Dengan gigi 2 Tidak harus masuk gigi 1 Itu salah satu contoh Torsi Wuling Converor Besar dan rata Itu contohnya Contoh nyata Lalu ketika Ditanjakan Dengan mobil-mobil Sekelasnya Sama-sama 1500 cc Wuling Converor Lebih Torsinya lebih gede Lebih gede Dan lebih rata Jadi kita bisa Rasakan teman-teman Yang sudah memiliki Wuling Converor Utamanya Kalau kita ada di Tol Transjava Yang di daerah Antara Semarang Solo Itu banyak Tanjakannya itu Nah kita bisa Coba disitulah Kita bisa coba Disitu Kita bisa tes Disitu Torsinya bagus mana Tanjakannya bagus mana Antara Wuling Converor Dengan yang lain Bahkan saya Sering Kalau nanjak Ya Kalau nanjak Saya sering Ngetes dengan Innova Reborn Innova Reborn Tapi yang bensin ya Yang 2000 cc Kalau sama yang solar Saya nyerah Tapi kalau sama yang bensin Itu Masih menang Wuling Converor Tanjakannya ya Tanjakannya Tapi kalau Udah datar lagi ya Kita yang nyerah Karena dia 2000 cc Jadi seperti itu Teman-teman Nah Oh iya Walaupun Wuling Converor itu Bisa berangkat Dari berhenti Dengan gigi 2 Tapi saya sarankan Untuk tetap Pakai gigi 1 Untuk start awal ya Karena itu Akan merusak Dual Mas Flying Yang tidak langsung Merusak sih Tapi itu akan Mengurangi umur Ingat DMF Jauh lebih mahal Penggantian Spare partnya Daripada yang single Oke Ya itu tadi Jadi Satu Sekolahkan kaki anda Kalau kaki anda Kalau anda punya Wuling Converor ya Harus sekolah Biar gak jedak-jeduk Yang kedua Untuk menjaga Dual Mas Flying Ini tetap Sehat Perlakukan Tuas Personal Anda Dengan hati-hati Tidak bisa Grusak-grusu Seperti harinya Mobil sebelah Kita harus Memasukkan Personal Harus smooth Supaya tidak Merusak DMF Oke Sekian dari saya Oh iya Klik Tanda jempol Ke atas Apabila anda Menyukai video saya Dan Sebarkan ke seluruh Media sosial anda Agar Teman-teman anda pun Merasakan manfaatnya Oke Subscribe Bagi yang belum subscribe See you on the next video